Selamat datang di program edukasi Nikon Tim bersama saya, Edi Surianto. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan kamera Nikon Coolpix P7800 dengan fitur CLS. Perlu saya informasikan definisi daripada CLS. CLS adalah singkatan dari Nikon Creative Lighting System, yaitu sistem pencahayaan kreatif yang sengaja diciptakan oleh Nikon. Dengan menggunakan jenis-jenis lampu flash Nikon tipe SB600, SB700, 800, 900, 910. Saya selanjutnya akan menggunakan CLS sebagai kepanjangan pengertian daripada Creative Lighting System. Nikon sekarang menggunakan atau mengadopsi sistem CLS ini pada kamera-kamera compact seperti Coolpix P7800 ini, yang tadinya digunakan untuk kamera-kamera DSLR. Itu itu, mari kita melihat lebih lanjut bagaimana kita men-set up dan menghasilkan dan mengaplikasikan lampu-lampu flash Nikon SB ini. Saat kita membeli kamera seperti Coolpix P7800 ini, pastikan kita cek. Ada kameranya, ada penutup, kemudian ada strap, charger, baterai, kelengkapannya, dan kabel USB untuk men-transfer data, ada manual. Kemudian juga ada software Vue Next 2, dan ada CD yang membuat referensi manual, dan yang paling penting yaitu harus memiliki kartu datansi Nikon dari Alta Nikindo. Saya mulai dari kamera, kita on-kan, kemudian syaratnya lampu kita menyalakan, kemudian di tombol flash ini kita tekan, dan kita pilih menu CND, yaitu mode pengendali. Sekarang, saya akan ajak melihat setup di CLS, yaitu lampu SB, Nikon SB600, SB800, dan SB910. Saya mulai dari 600, kita nyalakan on, kemudian kita pilih ke remote, dan kita atur semua lampunya sama, yaitu di grup A, channel 3, channel 3, ini sudah setup, kemudian, yang berikutnya juga, saya akan yang SB800, saya pindahkan, kemudian ada remote di grup A, channel 3, sama, dan di class 910, saya akan nyalakan langsung ke, tombol remote, dan saya pilih di remote, kemudian, tetap sama, yaitu di grup A, dan channel 3. Sekarang, kita coba tes, kemudian, akhirnya ini, baik, selanjutnya, saya akan menjelaskan setup daripada CLS ini, CLS yang saya pakai, seperti dijelaskan sebelumnya, ada 3 lampu SB, yaitu SB, lampu SB910, sebagai band light, kemudian, SB1 lagi, yaitu SB800, untuk tamping, dan untuk background, saya pakai SB600, itu, kita akan coba, memotongnya, ya, hari ini, model kita, namanya, Eli Manikin, saya akan ambil, ya, Eli, siap, ya, di sini, Eli, oke, 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 ini, ini, hasil yang saya ambil, dari Eli Manikin foto pertama ini, menggunakan satu lampu Nikon SB, sebagai lampu utama bayangan dari hidung kontras terlihat sebelah kanan foto adalah diagram tata letak lampu, model, dan kamera foto nomor 2, saya menambah satu lampu Nikon SB, sebagai film light diletakkan sebelah kiri kamera bayangan hidung model agak berkurang kontras, akibat diisi lampu foto nomor 3, lampu Nikon SB ketiga, saya letakkan di belakang model foto terlihat lebih bagus dengan dimensi yang lebih jelas selamat mencoba sampai bertemu kembali di program edukasi Nikon Tim yang lain terima kasih selamat menikmati selamat menikmati